ayo sahur sahur 5 sasih oh 5 sasih? 5 bulan ya sobatku dari mulai tanam hasil cangkok sampai panen itu oh beneran, enggak termahat woy ini kulimatnya bisa aku maham namal kiamat ala kadar janji-janji ungkuh seperti anak sahur bapak presiden oh kalimantan 1.8 juta kerjaan eh kayaknya tahanan lagi dan orang luar orang luar, orang luar, bangsa orang luar orang menang rezek gitu ya hasil keringat lain menang gemis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat youtube semuanya bertemu lagi di channel vlognya AC Pesol nah kali ini saya akan mencoba jalan-jalan di sebuah kampung yang berada di kawasan Karamat ya saya baru pertama nih kesini mudah-mudahan nanti saya bisa berjumpa dengan warga ya kita tanya-tanya kampung apa ini oke bagaimana keseruannya menelusuri sebuah kampung di pagi hari yang cerah ini oke sobatku ikuti terus dan jangan lupa dibantu like, komen, share serta di subscribe oke lanjut oke nah ya disini sudah terlihat tuh ada seorang petani ya lagi apa tuh kayaknya lagi bikin kandang dan bersih-bersih sebatu kita coba mampir kesini dulu sahabat oh ada yang sedang membangun sahabat bapak bapak punten apa upami iya kampung yang mana pak? eh kopeng oh kampung kopeng itu ya kopeng kopeng oh upami yang numpali ke jalur kaditu parungsyah kabupaten oh kabupaten parungsyah ya lebatnya kopeng karamat kapeng kapeng nah bapak nunggu ngadamal laun itu ngadamal pila apa nih isan? ngadamal pila nah sobatku disini nih sedang ada pembangunan pila ya aduh si bapak ya aduh bapak nunggu ngadamal laun pila? wah sawung biasa sawung biasa panik isan ya oh itu lebatnya ya mah kopeng upami anu past motorcycle keluhan karamat keluhan yang karamat keluhan bebe ha keluhan gunung puyuh lah law нашей caramat ya kan guy keluhan karamat kecamatan gunung puyuh kecamatan gunung puyuh kan kan apa anu batas jembatannya kan itu Любah ah Strong aha bahaya ya sobatku nih yah kita nanti coba jalan jalan ke arah parung seyah ya Nah ini kita lihat dulu nih kegiatan bapak-bapak nih sedang beraktifitas di pagi hari itu Hai sedang membuat pila atau saung nah disini pad padinya apa baru menghijau baru mulai berbuah ya nama bapak Ata nabi-nama atau nabi-nabi batu saya berpulitnya bapak asli di mana saran-sarang Bapak sana minta Joseph hugen-sarang bapak udin nah bapak udinnya sempatku ya bapak udin walaupun sudah tua gini tapi masih semangat masih ribuh Pak hahaha ya sekarang Bapak saya Pudin juga tapi asa atau studio Bapak biasanya emang pegawai nulain gitu kumaha ini apa ayah-ayah itu Aduh susah demi tukang kulitnya masalah nyasok atau coba cuma ke pemerintah gitu supaya pegawai anggapang sesok harapan anak kumaha akan harap itu harapan anak iyo coba ke pemerintah desa atau ke pemerintah desa atau pusat dan ada kanggo abdimahnya khusus hati masyarakat Alif anu diperjauhi kentis hanya Sembako tapi lapangan kerjaan luas jadi mulai ala kadar janji-janji ungku seperti Hana sahur Bapak Presiden Tiamah Oh Kalimantan sejuta lapang kerjaan eh kanyataan anak gini orang luar orang luar orang luar bangsa orang luar eh tahu sampai kaki itu jadi hari abdimah gitu mau ngabogaan jiwa pengemis deh hayung diberi BAT atau bantuan bantuan Sembako lain tapi lapangan kerjaan lapangan pagiwnya kerjaannya khusus jadi orang menang rejak kita ya hasil keringat lain menang ngemis lain nah betul-betul-betul-betul sarang-sarang akan sana minta alutnya salim sarang kang salim nah beginilah sobat ya atau memang benar juga nih untuk sekarang ya kerjaan susah alangkah baiknya disediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya ya agar warga Indonesia itu tidak banyak yang nganggur ya jadi karena orang mau jadi nanti ulah sampai kandid didik jadi pengumis ulahlah ya ya bantuan lain berarti orang munafiknya di nah bantuan orang atau hogya ya cuman adalah orang ngakuinnya tahuai atau Ekimah orang maju na orang didokrin nanti ngemis cacakan nanti di jalan ngemis ditewakan gini nanti nanti di jalan nanti 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 dikomplain neum Nanti 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 l otraunya ok siap-siap Bapak terima kasih masukannya mudah-mudahan ya para aparatur di kabar nah para pejabat di tingkat desa sampai yang atas mendengar ya Amin Amin inilah salah satu keluhan warga ya untuk saat ini pekerjaan sangat sulit ya ya sangat sulit oke Bapak atur Nuhon yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Boga sukses lah di YouTube pernah amin amin Oke sahabat kita coba lagi ngaprak kapil lemburan nah kata warga ini masuknya ke Kampung Kopeng Keramat nah coba yuk nah disini ya Masa Allah sangat rapih ya sahabat nah disini ada satu ini kayaknya sebuah kontrakan sobat Sampai jumpa kata si Bapak tadi nah inilah salah satu sungai pembatas sahabatku ya dari sungai ke sebelah kiri ini masuk ke kawasan Parungseah Sampai jumpa selamat menikmati ini panggung untuk itu ya petani ya ini ada satu rumah dan ini nih oh ini mungkin bedeng ya tadi atas ada bapak-bapak sedang menanam apa sobat yuk kita coba dekat Assalamualaikum Bapak jambu kristal jambu kristal bapak nukagungannya Lira masya Allah sobatku pemukan pertama itu pasca tanam baru pasca tanam baru pertama di bubuk bapak tanam berapa puluh ini seratus seratus pohon seratus pohon sama Arpuketnya di Lapan Pohon sama Arpuket Lapan Pohon ya berarti ini dikasih apa pupuk NPK NPK KCL sama TSP KCL sama TSP oke Bapak punten upami iya kampung naon kalbat nak iya mah Parungseah Parungseah Parungseahnya kabupaten nak Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi oh sanes upami perbatasan tadi itu etak iya nya Karamat Karamat Kota Madia Kota Madia Kepelang oh masuk nak Karamat mah Kota Madia berarti nya sanes kabupaten ya sanes ya sebatu jadi batasnya etak jembat etak wahangan iya punten sarang bapak sahak Pak Usen sarang bapak Usen nah ini siapa nih ini yang ganteng nih siapa nih anak ini iya harus ikut nanam juga ya sama siapa Kang namanya Burhan sama Burhan Pak Burhan sehari-hari di sawah apa masih kuliah nih sekolah Mondok masih Mondok di palihan mana Mondok dimana di Bogor di Bogor di pesantren nah Apalakiah oh sahabatku ternyata Kang Burhan ini dia disini mungkin karena lagi libur aja ya lagi libur aja nih ngebantu bapaknya tanam jambu kristal bapak sabar habulan dukikin ke panen tim mimiti awal melaki ya ayah sahur-sahur 5 sasi oh 5 sasi 5 bulan ya sobatku dari mulai tanam hasil cangkok sampai panen itu 5 bulan ya 5 sasi 5 bulan biasanya suka hidup ini ada ada yang udah pentil ada yang baru muncul bunganya oh bekal bunga bunga oh iya udah ada mulai muncul ya muncul bakal bunga bakal bunga ada yang basmin coba coba lihat nah ini bakal bunga ini kayak gini namanya bakal bunga oh itu bakal bunga nanti iya tapi aman bapak dipalihan dia emang bapak dipalihan di mana bumi mudah mudahan aman bapaknya amin oke bapak atun ya iya sobatku kita lihat lagi keindahan alam di daerah parungsia ini ya kita coba menelusuri sawah-sawahnya yang sedang menghijau sudah mulai berbuah sawah juga padinya juga yuk sobatku ikuti terus jalan-jalan saya di kampung parungsia oke sobatku nah ya saya sudah berada di dataran paling tinggi nah bapak yang disana oke yang kita jump sebentar nah bapak itu adalah bapak yang tadi saya tanya-tanya sobatku dia sedang mem apa dia sedang memupuk tanaman jamu kristalnya oke di mabak yang tanya tanya di yang se Aduh Nah sobatku ya Disini kita coba nih Lihat ini adalah salah satu Perkebunan Timun Timun turus ya Yang lebih lengkapnya Kita coba tanya nih Assalamualaikum Assalamualaikum Puntun sekarang akang sahak namanya Wildan Kang Wildan Kang Wildan Usus penggarap Perkebunan atau Nafi Kumha Oh Damel Damel Ditetinya Usus Upami Iya Berarti Iya mah Khusus Bedeng Mernyanya Kang Kang Istirahat Kang Istirahat Damel Itu perkebunan Milik negara Atau milik pribadi Kang Pribadi Milik pribadi Jadi Gimana ya Ini tanah wakaf Oh tanah wakaf Tanah wakaf Diorus sama seseorang Buat ngurusnya Buat menjadikan pesantren Oh caranya buat Dijadikan pesantren Terus Apa namanya Ya Disinilah Jadi ini hasil Berkebun ini Nanti dibuat gitu Dibuat sedikit-sedikit Pembangun gitu Oh Rencananya disini Mau dibikin Pesantren Nah yang bawah itu Apa Tempat apa Oh itu Awalnya tempat Madrasa Buat ngaji Oh tempat madrasa Buat ngaji Ini asramanya gitu Oh ini asramanya Ceritanya Berapa orang Tinggal disini Kalau disini sih Kebanyakan yang Orang sini Orang dekat-dekat Orang dekat sini Sekarang yang tidur disini Berapa orang Tidur disini Tujuhan Oh tujuhan Tujuhan Sehari-hari Iya Beraktifitas di kebun Beraktifitas Kalau yang Beraktifitas di kebun Cuma berdua Berdua Oh Yang lain makan Dekat gitu Oh yang lain dekat Jadi gitu ya Pulang-pulang pergi Gitu ya Setelah-setel Sobatku ya Disini Nanti akan Dibangun Sebuah pondok Pesantren Apa namanya Darudatul Darudatul Raudatul Irfan Ya Sobatku ya Mudah-mudahan Kita bantu Doa juga Mudah-mudahan Pembangunan Pesantren Nanti disini Terlaksananya Kang ya Amin Nah ini Kang Mau nanam apa ceritanya Ini Timun Oh Oh Sobatku Ya Maaf tadi Saya Apa Saya Salah sebutkan Ternyata Ini adalah Tanaman Oyong Ya Buat sayuran Bukan mentimun Ini oyong Ya Nah nanti Kalau oyong itu kan Berbentuk tanaman Yang Merambat ya Jadi Dibikin Dibikin Begini Ini Sobatku Masya Allah ya Mudah-mudahan Nanti Kita bisa Mampir lagi Kesini Pas melihat Waktu panennya Ya Kang ya Hasilnya Dipergunakan lagi Buat Pembangunan Pesantren Oke Bapak Acurnuhun ya Terima kasih Atau bincang-bincang Maaf nih Keganggu waktunya Oke Yuk Sobatku Kita keliling lagi Melihat keindahan Situasi Di kampung ini Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Sobatku Ini Adalah Salah satu tempat Yang biasa Dipergunakan Untuk Keluarga Mengaji Atau Menimba ilmu Nah Mudah-mudahan Rencana awal Yang katanya Tempat ini Atau disini Akan dibangun Pesantren Mudah-mudahan Terlaksana Sobatku Nih Sekarang Kondisinya Masih Begini Jadi Seadanya Saja Cuman Saya Tidak Bisa Bertemu Dengan Si bapak Pemiliknya Ini Sangat Mengkhawatirkan Mudah-mudahan Bisa Terrealisasi Dan dari hasil Tanaman Yang Para Santri Tanam Itu Dikumpukan Bisa Terwujud Nanti Sebuah Pesantren Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa Oke Oke Sahabatku Sampai disini dulu Jalan-jalan saya Di sebuah Kampung Yaitu Kampung Paruseah Dan juga Kampung Karamat Nantikan Terus Video Selanjutnya Yang Lebih Menarik Lagi Masih Tetap Di Channel AC Pesoy Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Di Subscribe Serta Nyalakan Nonceng Notifikasinya Agar Anda Tahu Apabila Ada Video Terupdate Dari Saya Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh